Sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM Di video kali ini kita mau kasih tutorial bagaimana cara untuk mengecek Infinix Note 10 Pro Jadi kalau teman-teman beli Infinix Note 10 Pro silahkan di cek Baik, yang pertama bisa teman-teman cek untuk SIM cardnya Pastikan di situ kebaca semua chargerannya Dan untuk disini jack audionya juga di cek Pastikan nyala ketika dipasang headset Setelah itu pastikan di sini nggak ada bekas lem Oke, nggak ada bekas lem leman di sini Ya Nggak ada bekas lem dan Setelah itu kita cek untuk LCD-nya Nah, kalau teman-teman tampilan seperti ini Masih tampilan mode gelap Itu saya sarankan untuk dibah dulu ke mode terang Nah, mode seperti ini Penyakit Infinix Note 10 Pro Ini nih, teman-teman lihat ya Ini kayak ada semacam white spot ya Ini ada node di layarnya Nah, yang saya tandain ini Satu Terus disini juga ada nih Ini nggak terlalu kelihatan ya Dua Tiga Yang nggak masalah sebenarnya sih Cuma itu terhitungnya Kedalaminasi Untuk Penyakitnya Karena saya dapat dua Itu seperti itu Untuk ada white spotnya seperti ini Oke, setelah di cek LCD aman Nggak ada masalah Dan Backdoor-nya juga aman Kita langsung cek Di Sini Bintang pagar 90 Pagar Oke Setelah itu di correct Aja Untuk Hasilnya Langsung ke test manual Mulai dari backlight Oke Ya Colornya Kalau sekilas seperti ini Itu nggak kelihatan ya Yang tadi saya sebutkan Yang kayak white spot itu Disini nih Nah, tapi ketika Ijo Putih Dia Kelihatan Kayak white spot Oke Setelah itu kita Cek untuk mic-nya Oke Tombol ya Tombol Nggak ada masalah Oke Correct Dan kita mic Mic Cek Oke Mic-nya juga Nggak ada masalah Speakernya Speakernya Oke Kamera Kamera Pastikan nggak Ngeblur Dan Disitu juga Autofocus-nya Berfungsi dengan baik Kita cek untuk kamera Depannya Kamera depannya Juga oke Nggak ada masalah Kita ironin aja Biar cepat Dan Untuk Headset Dicek juga Pake jack setengah Millimeter Bluetooth Kemudian Bluetooth-nya Pastikan bisa nyala Wifi-nya nyala Torch Nah Oh Ini untuk Lampu 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 Fingerprint Nah Fingerprint-nya Kita retes lagi Apakah Fingerprint-nya ini Berfungsi dengan baik Ternyata Fingerprint-nya itu Tidak berfungsi Nanti kita Cek di pengaturan Oke Storage SIM SIM Light sensor Sensor proximity Ok Sensor proximity Berfungsi dengan baik Ya Oke Nggak ada masalah Untuk sensornya Hiroscope Juga Nggak ada masalah Paling tadi Untuk sidik jari Yang bermasalah Kita cek Untuk sidik jari Di sini Oke Di Di sini Keamanan Ya Keamanan Di sini Ada Ini Satu Infinix Hot 10 Play Kita Buat perbandingan Dan Di biometrik Ternyata Dia Emang Hanya Pemindai Wajah Sidik jari Itu Tidak Berfungsi Berarti Ini Sudah Minus Sidik jari Sidik jari Nggak Berfungsi Atau Nggak Kedetect Jadi Ya Ini Ada Minus Sidik jari Nggak Bisa Jadi Begitu Cara Pengecekan Untuk Infinix Note 10 Pro Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam GSM Subscribe Ya Subscribe Jangan Lupa Jadi Di Subscribe Kalau Teman Teman Merasa Video Ini Bermanfaat Gitu Cara Pengecekan Simple Untuk Infinix Note 10 Pro Jadi Kita Bisa Mengetahui Bahwa Ini Sudah Minus Sidik jari Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Yeah